Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 356 Setelah menutup telepon, Wang Kian Kun berkata kepada ayahnya dengan wajah bahagia, Ayah, anak itu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Wang Zenshin tampak tercengang. Benarkah? Sepertinya dia juga tidak menyangka kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. Wang Kian Kun menganggup cepat. Benar sekali, dia menjaminnya begitu. Wang Zenshin bertanya dengan sedikit gelisah. Apakah dia mengatakan apa yang akan dilakukannya terhadap anak itu? Wang Kian Kun menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi dia telah menderita kerugian di tangan anak itu sebelumnya. Dan kali ini dia telah lama menunggu kesempatan ini. Dia pasti sudah siap. Wang Zenshin berkata dengan sedikit lega. Kalau begitu, seharusnya tidak akan ada masalah. Baiklah, kau tidak boleh pergi kemana-mana malam ini. Pulanglah bersama ayah dan kita tunggu kabarnya dari rumah. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang dari Menara Yunjian. Dan dengan kemampuan Menara Yunjian yang sudah sepenuhnya bersiap, Leon pasti akan mati bahkan meskipun dia memiliki sepuluh nyawa. Saat ini, yang terpenting adalah menjernihkan hubungan dengan tidak melakukan apa-apa dan pulang dengan tenang. Wang Kian Kun juga mengerti bahwa begitu Leon meninggal, itu mungkin akan menimbulkan sensasi besar. Jadi tentu saja dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari kecurigaan. Dengan bersemangat, Wang Kian Kun berkata, Baiklah ayah, mari kita pulang. Wang Kian Kun dan Wang Zenshin pun pulang ke rumah mereka dengan wajah bersemangat. Ketika mereka berpikir bahwa Leon tidak akan bisa melihat matahari besok, dan Wang Kian Yu juga akan kehilangan ketergantungan terbesarnya, suasana hati keduanya menjadi jauh lebih baik. Wang Kian Kun bahkan merasa bahwa wajahnya tidak sakit lagi, meski sudah ditampar berkali-kali. Sementara itu, begitu Wang Zenshin keluar dari ruangan, dia tidak melihat kakak tertuanya. Tapi dia tidak peduli. Sebenarnya pada saat ini, dia juga tidak ingin dekat dengan keluarga kakak laki-lakinya itu. Menurutnya, Wang Kian Yu memiliki pendukung besar seperti Ouyang Suo. Jadi Wang Kian Kun tidak perlu lagi khawatir memikirkan statusnya dalam keluarga Wang di masa depan. Sementara, apakah pada akhirnya nanti dia bisa memiliki kehidupan yang baik atau tidak, dia hanya perlu pergi ke saudara ketiganya. Selama saudara ketiganya bersedia mengatakan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri, hidupnya akan selamat. Leon dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang ada di pikiran anggota keluarga Wang. Setelah menghabiskan makanan mereka dengan penuh kegembiraan, Ouyang Suo dan Wali Kota Zhang masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi mereka pun langsung pergi setelah selesai makan. Namun, Wali Kota Zhang, Inlanue, Tami dan yang lainnya meninggalkan informasi kontak mereka satu sama lain. Bahkan sambil menepuk dadanya, Wali Kota Zhang memastikan bahwa mereka bisa menghubunginya kalau terjadi sesuatu pada mereka di wilayah Su. Mendengar hal ini, kedua wanita itu secara alami merasa senang. Zhang Suik San akan dipromosikan menjadi Wali Kota. Kalau mereka bisa memiliki kenalan seorang Wali Kota, tentu akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengembangkan bisnis mereka di wilayah Su. Namun, mereka juga mengerti bahwa Zhang Sui San bisa sehangat itu sepenuhnya karena Ouyang Suo ada di samping. Dan Ouyang Suo juga memiliki hubungan yang akrab dengan Leon. Adapun mengenai kenapa Leon dan Ouyang Suo bisa memiliki hubungan seperti itu, mereka semua, termasuk Wang Tianyu, merasa sangat penasaran. Tetapi tidak satu pun dari ketiganya yang berinisiatif untuk bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Tapi ternyata Leon tidak berniat menyembunyikan rahasianya. Jadi begitu Ouyang Suo dan Zhang Sui San pergi, dia langsung berinisiatif untuk berbicara. Jangan menetapku seperti itu. Sebelumnya, si tua Ouyang Suo itu pernah memintaku untuk membantunya melindungi orang. Aku sudah membantunya beberapa kali. Apalah artinya kalau aku menyuruhnya membantuku dengan bantuan sekecil itu? Ketiga orang yang tersisa ini adalah orang-orangnya sendiri. Jadi Leon merasa dia benar-benar tidak perlu menyembunyikan apa-apa dari mereka bertiga. Ketiganya pun terdiam beberapa saat. Bantuan kecil? Ouyang Suo datang untuk memenuhi undangan Leon secara pribadi dan bahkan dia juga menenggur kepala keluarga Wang. Ini sama sekali tidak bisa disebut sebagai bantuan kecil, bukan? Bisa dengan santainya mengatakan bantuan sebesar itu sebagai bantuan kecil? Sepertinya di dunia ini hanya Leon yang bisa melakukannya. Seolah-olah tidak melihat ekspresi terdiam dari ketiganya. Pada saat ini Leon berbicara lagi. Baiklah, jangan menganggapnya terlalu serius. Kalau nanti kalian benar-benar membutuhkannya untuk maju membela kalian, katakan saja padanya. Lelaki tua itu orang yang baik, jadi dia juga pasti akan bersedia menolong kalian. Mereka bertiga benar-benar. Lagi tidak tahu lagi harus berkata apa. Karena Ouyang Suo adalah lelaki tua yang baik, maka Ouyang Suo juga pasti akan membantu mereka kalau mereka memintanya. Teori macam apa ini? Ouyang Suo adalah orang pertama di daerah militer Suh Barat. Bagaimana mungkin mereka berani bersikap santai kepadanya? Leon tahu kalau mereka bertiga masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan tentang kerjasama. Jadi dia pun berkata, kalau kalian masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan di sore hari, aku tidak akan ikut berpartisipasi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah kalian selesai, kalian bisa menghubungiku. Hin Lanyue langsung menjawab Leon, Baiklah. Zhao Yun Xuan yang ada di samping hanya menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Sementara itu, Wang Qian Yeo juga tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ketiganya, Leon mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Lidah Hui. Dia ingin meminta Lidah Hui untuk menjemputnya. Dia harus pergi ke pangkalan setiap sore untuk melatih para prajurit. Dan karena hari ini Tuan O sudah sangat membantu dirinya, tentu saja dia harus lebih rajin dalam melatih. Ini disebut pertukaran yang sepadan, bukan? Satu jam kemudian, Leon sudah muncul di arena pangkalan Huiya. Wakil Kapten Zhang Yifeng juga sudah menunggu di sana. Leon berbaring di kursi malas yang telah disiapkan Lidah Hui sejak lama. Sama seperti pengawas pada umumnya, dengan malas dia berbaring di kursi malas sambil mulai mengawasi latihan yang dilakukan oleh para prajurit. Kadang-kadang dia akan mengeluarkan omelannya kepada siapapun yang melakukan kesalahan. Sementara itu, Lidah Hui berdiri di belakang seperti pelayan dan sibuk menuangkan air ataupun teh untuk Leon. Kalau adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan sangat terkejut. Tetapi Lidah Hui tidak peduli dan para prajurit yang lain juga sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Bukankah semuanya memang berjalan seperti ini pada akhir-akhir ini. Pelatihan sore hari pun akhirnya berakhir. Leon berdiri dengan malas dan hendak mengumumkan pembubaran, tetapi tiba-tiba ponselnya berdering pada saat ini. Leon sedikit terkejut. Tadinya dia berpikir kalau yang menelpon adalah Qin Lan Yue. Tetapi ketika dia melihatnya, ternyata Yuan Wen Hao yang menelpon. Tanpa sama sekali mencoba untuk menghindar dari Lidah Hui yang ada di sampingnya, Leon berbicara. Ada apa? Di ujung lain telepon terdengar suara cemas Yuan Wen Hao yang berkata, Tuhan mudah, sesuatu telah terjadi. Leon mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Di ujung lain telepon, dengan nada suara yang penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri, Yuan Wen Hao menjawab, Orang-orang dari Morning Light Society menculik Nona Liu. Mereka mengatakan kalau kami harus datang ke Teluk Fei Long dan mereka juga memintamu untuk ikut pergi ke sana. Sebenarnya, Liu sebelumnya, Liu Anse sudah melunasi pinjamannya dengan bantuan Leon dan kemudian dia menjalankan klub kebugarannya sendiri dengan ketenangan pikiran. Leon juga sangat mendukung hal ini. Jadi dengan diam-diam, dia memanggil Yuan Wen Hao dan memintanya untuk lebih memperhatikan Liu Anse. Bagaimanapun, biasanya di gym selalu terjadi banyak perselisihan. Jadi dengan adanya orang-orang Yuan Wen Hao yang mengawasi Liu Anse, itu akan bisa mengurangi banyak masalah. Bisa dikatakan, bahwa ini adalah kepercayaan Leon kepadanya. Tetapi hari ini dia mendapat laporan bahwa Liu Anse dibawa pergi oleh orang-orang dari Morning Light Society. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada Leon? Selain itu, pihak Morning Light Society juga meminta Leon untuk datang. Jadi, Yuan Wen Hao tidak berani menyembunyikannya dan langsung memberi tahu Leon sesegera mungkin. Bab 357 Kelopak mata Leon melonjak liar. Morning Light Society? Dia tiba-tiba teringat Leng Wu Feng yang melarikan diri pada hari itu. Dengan kekuatan Morning Light Society saat ini, kalau tidak ada master yang cukup kuat di belakangnya, mereka tidak akan mungkin berani untuk memprovokasi Yuan Wen Hao. Apalagi dia, Yuan Wen Hao dan Morning Light Society, sebagian besar terkait dengan Leng Wu Feng. Apakah balas dendamnya akhirnya datang? Wajah Leon menjadi serius, dan dia berkata, Oke, kalau begitu kau bisa menungguku di persimpangan Teluk Fei Long. Yuan Wen Hao juga berkata dengan serius, Baiklah, aku akan segera mengumpulkan orang-orangku. Namun dengan cepat Leon melarangnya, Kau tidak perlu mengumpulkan orang, cukup kau panggil saja Gordon dan yang lainnya. Yuan Wen Hao di ujung telepon jelas tercengang, tapi dia tetap berkata, Baiklah, aku mengerti. Yuan Wen Hao juga bisa menebak, bahwa dalang dibalik penculikan Liu Anse, seharusnya adalah Leng Wu Feng. Tetapi karena dia dihubungi oleh Morning Light Society, maka selain penguasa menara Yun Jian, pasti ada juga beberapa orang dari Morning Light Society. Pada saat itu, kalau hanya ada beberapa orang di sisinya, bukankah itu akan terlalu berbahaya? Namun karena merasakan kemarahan Leon, Yuan Wen Hao pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Melihat Leon menerima telepon dengan wajah serius, Li Dahui sedikit terkejut dan bertanya, Ada apa? Leon tidak menjawab Li Dahui. Tetapi dia hanya melihat ke arah banyak elit gigi harimau yang ada di lapangan, dan berkata dengan dingin, Hari ini, atur proyek pelatihan tambahan untuk semua orang. Li Dahui tercengang. Proyek seperti apa? Ketika Li Dahui merasakan kemarahan Leon yang tak terucapkan, dia samar-samar menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dengan suara yang sangat dingin, dan tatapan mata yang sangat mematikan, Leon berkata, Proyek latihan tempur yang sebenarnya. Semua orang tercengang. Latihan tempur yang sebenarnya? Saat ini mereka berada di sebuah kota pedalaman di provinsi Sisu. Kalau mereka benar-benar akan mengikuti pelatihan tempur yang sebenarnya, bukankah seharusnya mereka ditarik ke perbatasan? Bagaimana mungkin mereka bisa mengikuti pelatihan tempur yang sebenarnya hari ini? Leon tidak ingin repot-repot menjelaskan, jadi dia hanya berkata langsung, Baiklah, berbaris dan langsung naik ke dalam mobil. Kita akan pergi ke Teluk Fei Long. Leon benar-benar merasa marah. Secara tidak sengaja, dia membiarkan Leng Wu Feng pergi pada hari itu. Dia bahkan memanggil Gordon dan yang lainnya untuk mencegah para ahli menara Yun Jian menyerang. Tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, Leng Wu Feng dan orang-orangnya akan menculik Liu Anseh untuk menjebak dirinya. Padahal Liu Anseh tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan Liu Anseh sama sekali tidak bersalah. Memikirkan Liu Anseh yang terpengaruh karena masalah ini, hati Leon merasa bersalah. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Leng Wu Feng dan yang lainnya telah mencapai puncaknya. Teluk Fei Long? Semua orang tercengang lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan latihan tempur yang nyata di Teluk Fei Long? Namun, melihat wajah dingin Leon, tidak ada satupun mereka yang berani bertanya. Leon adalah instruktur mereka. Dalam hal otoritas saja, Leon lebih tinggi daripada kapten. Karena instruktur mereka sudah mengatakan untuk berlatih dalam pertempuran nyata, maka mereka hanya akan taat melakukannya. Pada akhirnya, hanya Li Dahui yang merupakan seorang perwira staff yang berani bertanya dengan suara pelan. Instruktur, apakah aku perlu membawa senjata? Leon mendengus dingin. Tentu saja, karena ini adalah latihan tempur yang nyata, maka kita tentu memerlukan senjata. Kelopak mata Li Dahui melonjak liar. Ketika tadi Leon menelpon, dia ada di sebelah Leon. Meskipun dia tidak bisa mendengar secara jelas dan mendetail mengenai apa yang dikatakan di ujung telepon, tapi dia juga bisa samar-samar menebak apa yang akan dilakukan oleh Leon. Sebagai seorang instruktur, pergi keluar untuk melakukan pekerjaan pribadi bukanlah masalah. Dan dengan status tim Huya, tentu saja ini juga bukan masalah besar. Tetapi kalau mereka keluar dengan senjata lengkap, itu jelas merupakan masalah lain dan itu perlu untuk dilaporkan. Namun, hanya melihat wajah dingin Leon saja, Li Dahui tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengan cepat dia berlari untuk mengajukan senjata. Sepuluh menit kemudian, seluruh tim Huya yang terdiri dari 99 orang, termasuk Leon, sudah bergerak ke arah Teluk Feilong. Teluk Feilong adalah sebuah teluk sungai yang terletak di pinggiran Tenggara Sudu. Pada awalnya itu merupakan area pabrik, tetapi selama bertahun-tahun, Sudu telah mengembangkan pariwisata dengan penuh semangat, dan pabrik-pabrik di pinggiran kota telah pindah. Akhirnya daerah ini secara bertahap ditinggalkan oleh penduduknya. Pada hari kerja, hanya sedikit orang yang datang ke sana, dan pada malam hari, bahkan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Saat ini, matahari sedang terbenam, dan hanya gumpalan sisa matahari berwarna darah yang tersisa di langit. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di kepala jembatan Feilong menuju Teluk Feilong. Di sebelah mobil ada beberapa orang yang sedang berdiri. Mereka adalah Yuan Wenhao, Gordon, Abu, Lu Jiu Jian. Setelah menerima perintah Leon, Yuan Wenhao segera menemukan Gordon dan yang lainnya, dan membawa mereka bertiga menunggu di sini. Ketika berpikir tentang Morning Light Society, kemungkinan akan mempersiapkan sejumlah besar orang untuk menyergap di Teluk Feilong, Yuan Wenhao merasa sedikit lemah hati, dan dia bertanya, Gordon, apakah menurutmu kita membawa sangat sedikit orang? Leon memang sangat kuat, dan orang-orang di depannya ini juga sangat kuat. Tetapi Leng Wu Feng berasal dari Menara Yun Jian, dan dia telah menderita kerugian di tangan Leon. Kalau sekarang ini, Leng Wu Feng ingin membalas dendam pada Leon, bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkan pasukannya sama sekali? Perbedaan jumlah pasukan di antara mereka pasti akan terlalu besar, bukan? Gordon hanya mengangkat alisnya, Dengan pemahamannya tentang Tuan Mudanya sendiri, menurutnya sama sekali tidak mungkin kalau Leon akan membuat keputusan untuk memukul batu dengan menggunakan kerikil. Tetapi untuk sesaat, dia tidak bisa mengetahui rencana Tuan Mudanya. Pada saat ini, ada suara gemuruh kendaraan bermotor di jalan ke arah kota, dan keempat orang itu dengan refleks menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat kendaraan off-road hitam datang dari arah kota. Namun dalam beberapa saat, kendaraan off-road itu sudah terparkir tidak jauh dari tempat mereka. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari dalam mobil. Sosok wanita itu terlihat sombong, pahanya ramping, dan rambut hitamnya diikat menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya. Wanita itu terlihat heroik dan lancang. Pria yang berada di samping wanita itu tidak lain adalah Leon. Yuan Wenhao buru-buru menyapa Leon. Tuan Mudah. Leon berjalan ke arah Yuan Wenhao dan yang lainnya sambil berkata, Bagaimana? Apakah lokasinya sudah ditentukan? Leon melirik Gordon dan yang lainnya. Dia merasa kalau aura beberapa orang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. dan dia merasa sangat puas. Yuan Wenhao dengan cepat memberitahu Leon. Sudah tuan, lokasinya ada di pabrik baja 3 km jauhnya dari sini. Itu adalah markas Morning Light Society yang telah menghentikan kegiatannya lebih awal. Sekarang nona Liu dikurung di dalam sana. Leon bertanya kembali, Apakah kau tahu ada berapa banyak orang yang ada di sana? Yuan Wenhao melirik wanita di belakang Leon dengan curiga dan berkata dengan hati-hati. Jumlahnya tidak jelas, tapi ku rasa paling banyak hanya ada puluhan orang. Leon mengangkat alisnya. Sepertinya dia terlihat sangat menyesal dan dia pun berkata, Hanya puluhan orang? Bukankah itu terlalu sedikit? Yuan Wenhao hampir memuntahkan seteguk darah tua di dalam hatinya dia bergumam. Saudaraku, bahkan meskipun kau adalah seorang master super, tetapi bagaimanapun juga, kau hanya memiliki enam orang sebagai pasukanmu di sini. Puluhan orang yang ditempatkan di sana kau bilang masih terlalu sedikit? Ketika Yuan Wenhao masih bergumam di dalam hatinya, Leon sudah berkata kepada wanita yang ada di sebelahnya. Beritahu kepada Tuan Zhang agar dia dengan cepat membawa beberapa orang ke sini. Tetapi tidak peduli seberapa sedikit nyamuknya yang ada di depan itu semuanya adalah daging. Kesempatan tempur nyata seperti ini tidak boleh dilewatkan. Yuan Wenhao tiba-tiba sedikit bingung siapa yang disebut sebagai nyamuk dan daging? Peluang pertempuran nyata? Peluang pertempuran nyata apa maksudnya? Bab 358 Namun dengan segera Yuan Wenhao langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Leon. Setelah panggilan telepon dari wanita itu lusinan kendaraan off-road milik militer muncul di bidang penglihatannya. Lusinan kendaraan itu berhenti di tempat yang tidak jauh dari mereka. Dan kemudian mereka melihat sekelompok tentara elit bersenjata lengkap melompat ke atas mobil dan dengan cepat mengelilingi mereka. Orang-orang itu sangat kuat. Nafas di tubuh mereka bahkan sangat halus dan nyaris tidak terdengar. Di mata Yuan Wenhao orang-orang ini jelas bukan tentara biasa. Kemungkinan besar mereka adalah unit tempur khusus di tentara. Hanya saja yang membuatnya merasa bingung adalah bagaimana Leon bisa menemukan sekelompok orang yang begitu menyeramkan ini. Ketika Yuan Wenhao masih bertanya-tanya Zhang Yifeng sudah berlari dengan cepat dan dengan sangat hormat dia melakukan penghormatan standar militer terhadap Leon. Lalu berkata dengan suara keras Instruktur semua anggota tim Huya sudah siap. Kami menunggu instruksi yang lebih lanjut. Hati Yuan Wenhao tiba-tiba bergetar Tim Huya orang-orang ini ternyata adalah anggota tim Huya. Tim Huya adalah pasukan operasi khusus paling elit di daerah militer Su Barat. Tapi sejak kapan Leon menjadi instruktur tim Huya? Untuk menyelamatkan Nona Liu apakah Tuan Muda ini benar-benar memindahkan seluruh tim Huya? Saat ini Leon berkata dengan dingin Hanya ada satu instruksi Pastikan keselamatan Sandra dan memusnahkan semua orang sepenuhnya. Zhang Yifeng memberi hormat militer lagi Aku mengerti. Setelah itu dia berbalik dan memimpin sekelompok orang untuk menyelam menuju Teluk Feilong di seberangnya. Menyaksikan tentara paling elit dari daerah militer Su Barat ini menghilang di dalam malam Yuan Wenhao menutup mulutnya karena terkejut. Tiba-tiba dia bersimpati pada Morning Light Society untuk naik ke puncak awalnya Morning Light Society memilih untuk bekerjasama dengan gerbang malam dingin dan sekarang mereka bahkan lebih berani dan telah membelot ke orang-orang di menara Yunjian. Mungkin Morning Light Society berpikir bahwa kalau mereka bisa mendapatkan pendukung besar seperti menara Yunjian di masa depan mereka akan bisa berjalan tegak di Sudu Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Leon secara langsung akan memindahkan tim tempur khusus paling elit dari daerah militer Su Barat Menggunakan tim tempur khusus paling elit dari daerah militer Sisu untuk menghadapi pasukan biasa Ini seperti menggunakan Meriam Meriam untuk membunuh Nyamuk Tidak Tidak perlu orang pintar untuk bisa melihat kalau itu adalah pembantaian sepihak Bahkan meskipun Morning Light Society memiliki penguasa menara Yunjian di sisinya Semua prajurit tim Huya ini bersenjata lengkap Bukan hanya Yuan Wenhao yang memiliki simpati untuk Morning Light Society Tetapi bahkan Li Dahui yang ada di samping juga diam-diam merasa menyesal di dalam hatinya untuk Morning Light Society ini Dalam perjalanan ke sini Leon sudah memberitahunya tentang apa yang telah terjadi Ketika dia mengetahui bahwa Leon mengirim tim Huya untuk menyelamatkan temannya Li Dahui merasa benar-benar lega Kalau seandainya Leon bergegas dengan semua anggota tim Huya bersenjata lengkap hanya untuk membantu teman-temannya melampiaskan amarah mereka maka bahkan meskipun Leon adalah instruktur tim Huya kejadian ini akan menyebabkan masalah besar Bagaimanapun tim Huya ini adalah kekuatan milik negara bukan milik individu Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki pikiran panjang yang telah menyandra orang yang tidak bersalah Tentu saja hal itu merupakan suatu kejahatan bahkan kalau hal semacam ini harus ditangani oleh polisi sejak awal bukan tidak mungkin polisi juga akan langsung menangkap para penjahat itu sungguh sebuah alasan yang bagus untuk latihan tempur yang sebenarnya melawan penjahat mengirim seluruh tim Huya hanya untuk menghadapi pasukan biasa hal itu juga terlalu menggertak rasanya seperti mengirim seratus atau lebih prajurit untuk melawan lusinan anak-anak berusia tiga atau empat tahun bahkan kalaupun ada beberapa orang dewasa dalam kelompok anak-anak itu tapi mereka sama sekali tidak cukup untuk dilihat lebih dari sepuluh menit kemudian suara Zhang Yifeng datang dari interkom Leon tahu bahwa sekelompok orang yang dipimpin oleh Zhang Yifeng telah mengendalikan tempat kejadian Leon berkata ke arah Yuan Wenhao sudah waktunya kita bermain ayo kita pergi Yuan Wenhao menganggup lalu dia mengendarai mobil Mercedes Benz-nya untuk membawa Leon Gordon dan beberapa orang lainnya bergegas menuju seberang teluk Peilong sementara Li Dahui tetap di tempat bersama anggota tim lainnya dan bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa menit kemudian Mercedes-Benz berhenti di gerbang pabrik baja yang ditinggalkan Leon Yuan Wenhao Gordon Abu dan Lu Jiujian keluar dari mobil dari kejauhan mereka melihat empat anggota Morning Light Society menjaga pintu melihat Leon dan yang lainnya datang salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu orang-orang yang ada di dalam mereka tidak tahu kalau mereka telah dikelilingi oleh tim tempur khusus paling elit di wilayah militer Subarat Leon mengabaikan keempat orang itu dan langsung memimpin untuk membawa Yuan Wenhao dan yang lainnya ke dalam keempat anggota Morning Light Society tidak mencegat ketika Leon dan yang lainnya masuk mereka langsung menutup pintu gerbang besi mereka bahkan melambaikan tangannya ke rekan yang menjaga di atap dan setelah mendapatkan tanda gerakan aman keempat orang itu benar-benar rileks salah satu dari mereka mengeluarkan kotak korek dan menyerahkannya kepada temannya tapi dia tidak tahu bahwa beberapa sosok telah datang bergegas di sisi lain begitu Leon dan yang lainnya memasuki pabrik mereka melihat Liu Anse diikat di kursi kayu badannya masih mengenakan pakaian olahraga yang dia pakai ketika dia menjadi pelatih dan dia dililit oleh tali Liu Anse awalnya menundukkan kepalanya dia tidak mengerti kenapa orang-orang ini menculiknya hatinya selalu penuh kepanikan dan dia tidak tahu kesengsaraan macam apa yang akan dia derita pada saat ini yang paling dia pikirkan adalah Leon betapa menyenangkannya kalau seandainya pada saat ini Leon bisa ada di sini sambil berpikir dia mendengar langkah kaki dari luar dia mendongat dan melihat Leon yang berjalan memimpin di depan ketika melihat wajah tampan Leon entah kenapa Liu Anse merasa sangat ingin menangis Leon kembali datang di saat Liu Anse sangat membutuhkannya melihat sosok Leon yang semakin mendekat mata Liu Anse meluap tak terkendali dengan air mata seperti kristal dia ingin meneriaki Leon dengan keras tetapi ternyata tengkerokannya serak dan dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa tapi yang membuat Liu Anse sangat lega adalah Leon tersenyum lembut padanya bahkan meskipun Leon tidak mengatakan apa-apa tetapi dia tahu kalau Leon memberitahunya agar tidak khawatir dan semua akan berjalan baik-baik saja tentu saja selama Leon ada di sini bahkan kalaupun ini adalah lapisan neraka ke-18 dia sama sekali tidak merasa takut melihat Liu Anse tidak terluka Leon pun merasa lega hal yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah jangan sampai ketika dia tiba pihak lain sudah melakukan sesuatu pada Liu Anse jadi dia pun berkata Leng Wu Feng adalah kakak laki-laki Leng Wu Feng yang mati di tangan Leon jadi untuk membalaskan dendam Lin San dia bersedia melakukan segalanya saat ini Leon berkata dengan sangat serius sekarang kau sudah tahu kalau dia penting bagiku jadi apakah kau akan membiarkannya pergi kalau kau melakukannya aku bisa memberimu kesempatan untuk tetap bertahan hidup Bab 359 Leon bersikap sangat serius ketika mengatakan itu Sang Yi Feng telah memimpin sebagian besar elit tim Huya untuk mengepung di sini dan semua orang di tim Huya ini bersenjata lengkap dengan kekuatan tim Huya ini jangankan ada kurang dari 30 orang di sini bahkan jika jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada itu pun mereka semua pasti akan berakhir dengan kematian bagaimanapun tim Huya adalah tim tempur khusus paling elit di daerah militer Shishu efektivitas tempurnya jelas tidak sebanding dengan gangster biasa ini satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi tim Huya mungkin hanya Leng Wu Feng dan beberapa master dengan nafas panjang yang ada di sekelilingnya tapi sebenarnya itu pun bukan masalah besar karena semua orang di tim Huya dilengkapi dengan senjata bahkan kalaupun mereka datang dengan tangan kosong namun dengan adanya lebih dari 10 master tim Huya yang telah mengembangkan kekuatan internal itu sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini apalagi di tim Huya saat ini ada Leon seorang master super yang kultivasinya telah mencapai puncak kekuatan internal tapi di mata Leng Wu Feng dan yang lainnya kata-kata serius Leon barusan tidak diragukan lagi adalah sebuah lelucon besar Leng Wu Feng tersenyum beberapa master dari menara Yun Jian yang ada di samping Leng Wu Feng juga tersenyum bahkan Wu Cheng Xi pemimpin Morning Light Society dan Luo Chen master kelas 1 dari Morning Light Society juga ikut tersenyum anak ini benar-benar bersikap sombong seperti biasanya Leon hanya berlima datang ke sini termasuk Yuan Wen Hao yang hanya memiliki kekuatan tempur rata-rata meskipun 4 lainnya adalah seniman bela diri kekuatan internal tetapi kekuatan di pihak Leng Wu Feng tidak buruk ada 6 orang master yang diundang oleh Leng Wu Feng dari menara Yun Jian semuanya adalah kekuatan internal Da Cheng kalau ditambah dengan Leng Wu Feng sendiri berarti ada 7 master yang memiliki kultivasi kekuatan internal Da Cheng dengan kekuatan 7 orang tersebut akan cukup untuk berurusan dengan Leon dan beberapa orang yang dibawanya apalagi Leng Wu Feng masih memiliki Sandra di tangannya dengan situasi ini bagaimana Leon masih memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia menawarkan kesempatan hidup kepada Leng Wu Feng bukankah itu adalah lelucon yang sangat lucu saat ini Leng Wu Feng menarik kembali senyumnya dan mencibir apakah kau ingin menyelamatkannya sederhana saja selama kau maju seorang diri aku akan segera melepaskannya bagaimana menurutmu Leng Wu Feng tahu kalau Leon sangat kuat karena secara pribadi dia pernah bertarung dengan Leon dia mengerti kalau Leon bertarung sendirian dan ketujuh orang yang bersama-sama dengan Leng Wu Feng ikut bergabung dengan Leng Wu Feng untuk menyerang Leon Leng Wu Feng yakin bisa mengalahkan Leon tapi bagaimanapun juga saat ini Leon telah membawa beberapa orang lagi dia tidak cukup bodoh untuk menyerahkan Sandra terlebih dahulu dan kemudian berduel secara adil dengan Leon dari awal memiliki Sandra adalah keuntungan terbesar mereka mendengar permintaan Leng Wu Feng yang hampir tidak masuk akal wajah Liu Anse sedikit berubah dan sepasang matanya berkaca-kaca menatap Leon Liu Anse menggelengkan kepalanya lebih keras dia benar-benar khawatir Leon akan menuruti perkataan Leng Wu Feng demi keselamatannya daripada hal itu terjadi dia lebih suka memilih untuk mati saja Leon menghala nafas panjang dan berkata aku sudah memberimu kesempatan tapi kau tidak tahu untuk menghargai kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar saat kata-kata itu selesai diucapkan Leon melangkah keluar dengan tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia benar-benar melangkah langsung dengan jarak lebih dari 10 meter dia bergegas menuju Liu Anse dengan kecepatan penuh kalau pak mata Leng Wu Feng melonjak sepertinya dia tidak menyangka bahwa dengan Sandra di tangannya Leon tetap berani untuk bergerak dia berteriak ke arah Luo Chen yang paling dekat dengan Liu Anse ancam Sandranya kemudian Leng Wu Feng menerkam Leon bersama-sama dengan enam orang yang ada di sampingnya Leng Wu Feng yakin bahwa selama dia bisa memberi Liu Anse sedikit tekanan Leon pasti akan menyerah dan kemudian itu akan menjadi kesempatan baginya untuk membunuh Leon Luo Chen langsung mengerti di dalam hatinya dengan cepat dia mengeluarkan belati yang hendak melangkah dan hendak melangkah maju untuk mengancam Liu Anse Leon masih berada lebih dari 20 meter dari mereka menurut Luo Chen meskipun kecepatan Leon sangat cepat tetap saja tidak akan mungkin Leon bisa lebih cepat daripada dirinya selama dia bisa menarik Liu Anse semua akan berjalan lancar tapi apa yang tidak diduga oleh Luo Chen adalah ketika dia baru saja tiba di depan Liu Anse dan belati yang ada di tangannya terangkat tiba-tiba ada tembakan yang dilepaskan sebuah peluru penembak Jitu masuk dengan tepat ke kepala Luo Chen Luo Chen bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dia hanya merasakan kesadarannya kabur untuk sementara waktu dan dia berteriak apa yang terjadi mungkinkah Leon membawa orang lain kesini tetapi mereka telah memasang banyak orang untuk mengawasi di seluruh area pabrik ini jadi bagaimana mereka bisa kedatangan orang asing tanpa mereka sadari tidak ada yang menjawab pertanyaan Luo Chen bahkan kalaupun ada orang yang menjawab Luo Chen tidak akan bisa mendengarkannya seluruh tubuhnya sudah diterbangkan ke belakang oleh tembakan dari penembak Jitu dan dia jatuh dengan keras ke tanah ada lubang darah ekstra di dahinya dan Luo Chen pun benar-benar kehilangan nyawanya karena tembakan itu tembakan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir banyak dari mereka yang menunjukkan kepanikan Leng Wu Feng segera menyadari kalau ada sesuatu yang salah tadinya dia hendak menerkam tubuh Leon namun saat ini dia berbalik dan bergegas menuju ke arah Liu Anse tapi dia baru saja mengambil dua langkah ketika suara tembakan lain kembali terdengar saat ini tembakan itu bukan diarahkan kepadanya hanya saja dalam menghadapi peluru penembak Jitu yang menderu kalau Leng Wu Feng terus melangkah maju satu-satunya hasilnya adalah dia akan tertembak di kepala oleh peluru penembak Jitu jadi dia harus menghentikan langkahnya untuk menghindari peluru penembak Jitu pada saat ini sesosok lain sudah melompat melewatinya itu adalah sosok Leon wajah Leng Wu Feng langsung berubah ketika dia melihat ke belakang dia melihat kalau pria berkemeja biru yang mengikuti Leon telah mencabut pedang panjang yang dia bawa di belakang punggungnya itu adalah pedang yang tidak bisa dikenal Leng Wu Feng yang itu tidak bisa tidak dikenal oleh Leng Wu Feng yaitu pedang Nagai Yin Leng Wu Feng melihat pergelangan tangan pria itu bergetar dan enam pedang ki pun ditembakkan dari pedang Nagai Yin pada saat yang bersamaan dan menembak ke arah enam saudara laki-lakinya pria itu benar-benar berusaha menghentikan enam saudara laki-lakinya dengan kekuatannya sendiri pada saat ini Leon sudah bergegas ke arah Liu Anse pisau seukuran ibu jari muncul di tangannya dan dia langsung menebaskannya ke arah tali yang mengikat di badan Liu Anse lebasannya itu langsung melepaskan ikatan tali di badan Liu Anse ketika merasakan sesak di tubuhnya mengendur dan melihat pemuda yang bergegas ke arahnya air mata Liu Anse yang selama ini berusaha ditahannya tidak bisa lagi ditahan Liu Anse langsung berdiri dan menghambur kepelukan Leon tangannya bahkan lebih erat lagi memeluk punggung Leon dan dia menangis seperti seorang anak kecil Leon berusaha untuk menenangkannya kakaan tidak apa-apa Leon menghela nafas di dalam hatinya Liu Anse hanyalah orang biasa tetapi karena memiliki hubungan dengannya akhirnya Liu Anse pun telah mengalami bahaya seperti ini saat ini Leon hanya bisa menyalurkan kelembutan yang datang dari hatinya dengan cara menepuk punggung Liu Anse agar Liu Anse bisa menjadi lebih tenang saat Leon sedang menenangkan Liu Anse pintu beberapa lorong pabrik langsung ditendang dengan keras dan sekelompok tentara elit dengan senjata dan peluru tajam bergegas masuk dan mengepung semua orang Wu Cheng Xi pemimpin Morning Light Society langsung tercengang Leng Wu Feng yang bertanya-tanya apakah dia akan berurusan dengan Leon dulu atau bergabung dengan enam saudara laki-lakinya yang lain juga tercengang enam orang master menara Yun Jian yang baru saja menghindari Qi dari pedang Liu Ji dan siap menyerang kembali juga tercengang apa yang terjadi di sini awalnya ketika senapan sniper berbunyi mereka mengira Leon telah menemukan sniper yang handal dan membawa beberapa ahli untuk menyelinap masuk dengan tenang meskipun hati mereka terkejut tetapi mereka tidak merasa putus asa bagaimanapun juga mereka masih memiliki tujuh orang master kekuatan internal di sini tetapi sekarang orang-orang yang datang ini adalah tentara yang dilakukan oleh Leng Wu Feng adalah menculik dan menyandra Liu Anse kalaupun ingin berurusan secara hukum seharusnya yang dibawa oleh Leon ke sini adalah polisi bukan tentara apalagi para tentara yang datang ini semuanya bersenjata lengkap sepertinya Leon memang sudah merencanakan untuk menindas mereka semua bab 360 adegan itu dengan cepat menjadi tenang apakah itu Leng Wu Feng dan master lainnya ataupun lebih dari 20 pasukan dari Morning Light Society mereka semua menghentikan gerakan mereka di hadapan lusinan moncong hitam itu bahkan meskipun mereka adalah penguasa kekuatan internal mereka tidak berani bertindak gegabah Liu Anse juga terkejut dengan pemandangan ini dia memandang para prajurit yang baru saja datang ini dengan sedikit bingung Leon tersenyum sedikit lalu dia menoleh untuk melihat Leng Wu Feng dan yang lainnya sudut mulutnya menguraikan senyum sedingin es dan kemudian dia berkata jangan takut mereka adalah orang-orangku mendengar Leon mengatakan kalau orang-orang itu adalah orangnya hati Leng Wu Feng melonjak bahkan meskipun dia sudah bisa menebaknya tetapi ketika hal itu diakui sendiri oleh Leon dia tidak bisa melakukan apapun selain tetapi berkata dengan marah Leon perbuatanmu ini sangat tercelah masing-masing mereka memang membawa pasukan tetapi setidaknya Leng Wu Feng tidak menyembunyikan pasukannya menurut Leng Wu Feng sikap Leon ini terlalu memalukan Leon memandang Leng Wu Feng dengan wajah mengejek tercelah katamu untuk memancingku keluar kau bahkan mengikat temanku dan mencoba menggertaknya lalu sekarang kau bilang apa yang kulakukan ini perbuatan tercelah Leng Wu Feng tidak bisa berkata-kata mereka memang menculik Leng Wu Feng untuk menjebak Leon tapi kalau dia tidak menggunakan metode seperti itu bagaimana dia bisa memancing Leon Leon mengabaikan wajah jelek Leng Wu Feng dan yang lainnya dan melanjutkan berbicara baiklah jangan bicara omong kosong lagi aku selalu menjadi orang yang berakal sehat jadi aku tidak akan menggertakmu hari ini selama kau dengan patuh meletakkan senjatamu dan bertarung dengan saudara-saudaraku dengan tangan kosong kalau kau bisa mengalahkan mereka aku akan membiarkanmu pergi bagaimana Leon keluar bersama tim Huya untuk menyelamatkan Liu Anze dan sekarang dia bisa dengan mudah menyelamatkan Liu Anze tujuan utamanya telah berhasil diselesaikan jadi sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk mencoba melihat kemajuan tim Huya akhir-akhir ini lagi pula dalam latihan tempur yang sebenarnya kalau mereka harus menembak sekelompok orang ini secara langsung itu akan terlalu membosankan Leng Wu Feng dan yang lainnya tadinya berpikir kalau mereka pasti akan mati siapa yang menyangka kalau Leon benar-benar mengatakan hal seperti itu dengan bersemangat Leng Wu Feng bertanya untuk memastikan benarkah? meskipun Leon sesumbar mengatakan bahwa dia adalah orang yang berakal sehat Leng Wu Feng tidak memperhatikannya sama sekali karena menurutnya Leon hanya ingin menggoda mereka Leng Wu Feng sama sekali tidak peduli akan hal itu orang-orang yang bergegas masuk ini memang sangat kuat dan karena mereka bisa masuk ke sini secara diam-diam maka mereka pasti elit dari elit tapi memangnya kenapa kalau begitu 7 orang yang dipimpin oleh Leng Wu Feng hanya takut dengan senjata yang ada di tangan para pasukan itu tapi kalau para pasukan itu benar-benar meletakkan senjata mereka dan bertarung dengan tangan kosong mereka jelas bisa menghadapi pasukan itu bahkan meskipun Leon punya rencana lain namun begitu pasukan itu mendekat mereka akan memiliki kesempatan besar untuk menyandra orang-orang itu dan melarikan diri sambil tersenyum lembut Leon menjawab pertanyaan Leng Wu Feng tentu saja itu benar aku selalu menepati perkataanku bagaimana apakah kau ingin mencobanya Leng Wu Feng adalah orang pertama yang setuju dengan deal ini bagaimanapun ini adalah pertaruhan hidup dan mati mereka mereka tidak punya pilihan lain sama sekali jadi dengan yakin dia berkata baik aku setuju saat berbicara Leng Wu Feng telah mengeluarkan senjatanya sendiri dan melemparkannya ke tanah termasuk beberapa senjata gelap di tubuhnya enam orang lainnya saling melirik dan kemudian mereka juga melepaskan senjata yang ada di tangan mereka adapun Wu Cheng Xi dan kelompoknya mereka juga dengan cepat melepaskan senjata yang ada di tangan mereka senjata mereka adalah berupa belati parang pedang panjang dan sejenisnya di hadapan sekelompok tentara dengan senjata dan peluru tajam sebenarnya senjata mereka itu tidak ada efeknya sama sekali daripada tetap mempertahankannya dan membuat marah Leon lebih baik mereka melepaskannya setidaknya mereka masih memiliki kesempatan lewat duel satu lawan satu Leon bertepuk tangan sambil tersenyum ternyata mereka punya nyali juga Tuan Zhang pilih lima puluh orang letakkan senjatamu dan bersenang-senanglah dengan mereka Zhang Yifeng segera memahami niat Leon dan berkata baiklah aku mengerti ketujuh orang dari morning light society ini klub cahaya pagi ini adalah para master dengan nafas panjang master super seperti itu meskipun hanya satu orang tidak akan mudah untuk ditemukan di tempat biasa namun sekarang ada tujuh orang master sekaligus ini sama seperti mendapatkan objek latihan yang bagus secara gratis ini adalah latihan tempur yang sebenarnya Zhang Yifeng juga mengerti kenapa Leon menyuruh mereka meletakkan senjata dan bertarung dengan tangan kosong pedang tidak memiliki mata jadi dalam menghadapi pertarungan kelompok seperti itu kalau ada kesalahan tebas itu adalah masalah yang besar Zhang Yifeng pun mulai memilih lima puluh orang terbaiknya sementara pihak Leng Wu Feng memiliki tujuh orang master kekuatan internal begitu mereka mendengar kalau lima puluh orang akan dipilih wajah orang-orang dari morning light society tiba-tiba berubah saat ini pasukan mereka hanya berjumlah sekitar dua puluh orang ditambah Leng Wu Feng dan tujuh orang master jumlah mereka hanya dua puluh delapan situasinya seperti satu lawan dua ini terlalu berbahaya bukan hanya saja dibandingkan dengan moncong lubang hitam mereka tidak berani menunjukkan keluhan sedikitpun sebaliknya ketujuh master dan Leng Wu Feng saling memandang dan mulai melihat para prajurit yang telah menurunkan senjata mereka mereka sedang berpikir bagaimana menemukan kesempatan untuk menyandra orang-orang ini Leon berbalik ke arah Gordon yang tidak jauh dari situ dan berkata Gordon Abu Lu Jujian kalian juga bisa pergi bersama mereka ini adalah sebuah kesempatan yang langka Gordon menganggup diam-diam tatapannya tertuju pada salah satu dari ketujuh master setelah beberapa hari menjalani pelatihan dari Lu Jujian kekuatannya telah meningkat pesat jadi dia bisa melihat seberapa besar kesenjangan yang ada antara dirinya yang disebut master dengan yang disebut master kekuatan internal ini Abu juga sudah mulai bergerak dan matanya juga menatap salah satu dari ketujuh master itu dia sama sekali tidak tertarik pada antek-antek kecil dari Morning Light Society hanya Lu Jujian yang mengerutkan keningnya dan akhirnya dia berbicara tapi aku suka menggunakan pedang aku belajar kendo kalau aku tidak diizinkan menggunakan pedang lebih baik aku tidak ikut bertarung Leon tersenyum dengan sangat pengertian tidak apa-apa kau bisa menggunakan pedang wajah Leng Wu Feng dan yang lainnya berubah lagi baru saja Lu Jujian memaksa mereka berenam untuk mundur sementara hanya dengan menggunakan satu pedang itu cukup untuk membuktikan kalau kultivasi Lu Jujian tidak ada di bawah mereka dan sekarang ketika mereka diharuskan bertarung satu sama lain dengan tangan kosong Lu Jujian malah diizinkan menggunakan pedang bukankah ini intimidasi Leng Wu Feng langsung meraung itu tidak adil Leon tertawa kejam sambil menarik Liu Anseh untuk mundur dia berkata adil apa itu keadilan semuanya bersiaplah hampir pada saat kata-kata itu selesai diucapkan oleh Leon lebih dari selusin master kekuatan internal tim Huya termasuk Chu Tianhe dan Feng Zhennan sudah bergegas keluar seperti serigala lapar target mereka adalah ketujuh master kekuatan internal itu sosok Gordon dan Abu juga meledak untuk pertama kalinya tetapi ada sosok lain yang lebih cepat dari mereka yaitu sosok Lu Jujian begitu Lu Jujian bergerak pedangnya ditebaskan ke arah Leng Wu Feng wajah Leng Wu Feng berubah drastis dia sudah tidak punya waktu untuk mengutuk Leon dia langsung berbalik dan melintas ke samping tetapi begitu dia berbalik dia tiba-tiba menemukan bahwa setidaknya ada tiga master dengan kultivasi kekuatan internal yang bergegas ke arahnya dan pada saat yang sama melemparkan pukulan ke arahnya Bab 361 Leng Wu Feng merasa sangat ingin menangis dia telah mempelajari seni bela diri selama beberapa tahun dan akhirnya berkultivasi kerana kekuatan internal awalnya dia berpikir bahwa kultivasi seperti itu sudah cukup untuk dia bisa merajalela keluar dari menara Yun Jian tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa ketika pertama kali dia bertemu Leon dia merasa takut dan melarikan diri dia juga mengorbankan saudara baiknya yaitu Lin San Hai untuk membalaskan dendam saudaranya itu dia menemui beberapa saudara laki-laki lain di menara Yun Jian yang telah berteman dengannya dia berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang yang mau bergabung dengannya untuk berurusan dengan Leon bahkan untuk memancing Leon dia juga menyuruh seorang dari Morning Light Society untuk menculik seorang teman wanita Leon menurut rencana awalnya selama Leon datang maka itu akan menjadi jalan buntu bagi Leon dan begitu dia berhasil membunuh Leon dia bisa sepenuhnya mendukung Morning Light Society dan menjadi penguasa dunia bawah tanah ibu kota Su namun siapa sangka ternyata Leon tidak datang seorang diri namun membawa pasukan kalau pasukannya itu adalah tentara biasa Leng Wu Feng tidak akan terlalu peduli bagian terkuat dari tentara terletak pada senjata mereka jadi menghadapi puluhan tentara bersenjata lengkap ini tidak peduli seberapa kuat Leng Wu Feng dan orang-orangnya tetap saja mereka harus berlutut namun Leon sangat sombong sehingga dia menyuruh para tentara itu meletakkan senjatanya dan bertarung dengan mereka dengan tangan kosong Leng Wu Feng yakin tanpa senjata api tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini mereka tidak bisa menjadi lawannya dan teman-temannya selama mereka bertarung bersama apakah mereka mengalahkan para tentara dengan kekuatan positif atau mengambil kesempatan untuk menangkap beberapa sandra mereka bisa menjadi tak terkalahkan Leng Wu Feng tidak pernah tahu bahwa ada lebih dari selusin master kultivasi di tim Leon ini di pasukan tentara biasa bagaimana bisa ada master yang menumbuhkan kekuatan internal ini jelas merupakan tim tempur khusus meskipun kultivasi lebih dari selusin orang ini tidak sebaik tim Leng Wu Feng tetapi tetapi literasi tempur mereka dan rasa pertempuran mereka jauh melebihi tujuh master yang ada di sisi Leng Wu Feng ditambah lagi dengan banyaknya jumlah para tentara tim Leng Wu Feng tidak punya kesempatan untuk menyandra selain selusin master kekuatan internal yang ada di tim Leon ternyata ada juga seorang pria yang memegang pedang nyanyian naga yang kultivasinya tidak berada di bawah Leng Wu Feng dan yang lainnya dengan teknik pedang yang luar biasa dan kultivasi yang kuat bahkan kalaupun Lu Jiu Jian bertarung sendirian Leng Wu Feng tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk menghadapinya apalagi saat ini Lu Jiu Jian juga dikelilingi oleh banyak master hanya dalam setengah menit 3 dari 7 master yang ada di tim Leng Wu Feng sudah tewas terbunuh 4 sisanya termasuk dirinya juga berada dalam bahaya ada pun mengenai sekelompok orang yang ada di Morning Light Society Leng Wu Feng tidak mau repot-repot memperhatikannya karena menurutnya mereka hanyalah sekelompok gangster biasa bagaimana mungkin orang-orang biasa itu bisa dibandingkan dengan para elit ini di depan para elit ini mereka terlihat seperti sekelompok kelinci putih kecil pihak lawan hanya perlu mengirim 3 atau 5 orang dengan santai dan itu sudah cukup untuk membalikkan mereka apalagi saat ini yang diturunkan adalah sekitar 50 orang sekitar 50 serigala lapar yang ganas langsung menerkam lebih dari 20 domba yang baru lahir dan setengah menit adalah waktu yang cukup untuk melihat hasilnya saat ini terdengar suara teredam lainnya Leng Wufeng menerima pukulan dari seorang pria kekar jantung Leng Wufeng berdetak kencang kultivasi pria itu sangat rata-rata dan dia bahkan hanya mengembangkan sedikit kekuatan internal tetapi kekuatan fisiknya terlalu menakutkan ketika pria itu bertarung barusan dia hanya menyentuh sedikit tapi sentuhan berupa pukulan itu hampir menghancurkan Leng Wufeng yang kuat dimana Leon bisa menemukan monster seperti ini pada saat ini banyak elit yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bergerak langsung bergegas bergerak ada ledakan pukulan dan tendangan terhadap orang-orang di tim Leng Wufeng sehingga orang-orang di tim Leng Wufeng itu sampai terbang mundur momen ini juga dipenuhi oleh teriakan yang keras namun dalam sekejap semua teriakan dan jeritan itu langsung menghilang Leng Wufeng tahu kalau orang-orangnya juga sudah mati dan dia pun akan segera tewas mereka semua akan tewas menghadapi banyak master di depannya Leng Wufeng hanya melawan dengan kaku dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan tetapi dia tahu kalau itu tidak akan lama sebelum dia pun akan mati secara tragis di tangan kelompok Leon memikirkan apa yang sudah dia alami akhir-akhir ini Leng Wufeng benar-benar memiliki perasaan ingin menangis tanpa air mata secara tidak sengaja saat ini Leng Wufeng terkena pukulan dan seluruh tubuhnya terhempas mundur dia benar-benar kehilangan keseimbangannya pada saat ini dia tidak tahu sudah berapa banyak tinju dan telapak tangan yang menghantam tubuhnya karena kultivasinya sangat bagus Leng Wufeng bisa merasakan kalau tulang di bawah tubuhnya menimbulkan suara berderak entah sudah berapa banyak tulangnya yang hancur tak lama kemudian tubuh Leng Wufeng pun jatuh dengan keras ke tanah dan kesadarannya berangsur-angsur kabur dia tahu kalau waktunya sudah hampir habis samar-samar dia melihat kerumunan yang mengelilinginya bubar dan satu sosok ramping melangkah mendekat ke arahnya tentu saja itu adalah Leon Leng Wufeng berusaha keras untuk membuka matanya karena dia ingin melihat dengan jelas wajah remaja yang membuatnya putus asa tanpa batas dan benar saja itu memang Leon kalau bisa Leng Wufeng benar-benar ingin berdiri dan bertarung dengan Leon tapi pada saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya Leon memandang Leng Wufeng dengan ekspresi menyesal dan berkata hey kau tahu tadi aku sudah memberimu kesempatan tapi kau tidak tahu cara menghargainya jadi saat ini kau tidak boleh menyalahkanku Leng Wufeng merasa sangat marah sehingga seteguk darah langsung keluar dari mulutnya kesempatan kau membiarkan sekitar 50 petarung spesial dipilih dari kerumunanmu dan kau sebut itu sebagai kesempatan bahkan kau juga mengizinkan salah satu dari orang-orang itu menggunakan senjata bisakah hal ini disebut kesempatan saat ini Leng Wufeng benar-benar mengerti sejak awal Leon tidak menembak mereka itu karena Leon benar-benar ingin menggoda mereka atau dengan kata lain Leon memperlakukan mereka sebagai objek praktek terbaik saat ini Leng Wufeng berkata dengan nada yang dingin dan tajam aku pastikan menara Yunjian tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja namun Leon justru mencibir menara Yunjian jangan kau kira aku tidak tahu kalian melakukan semua ini secara pribadi bukan apakah menurutmu menara Yunjian akan merepotkanku karena hal-hal seperti ini ekspresi Leng Wufeng membeku ini memang tindakan pribadi mereka jadi bahkan meskipun menara Yunjian tahu menurut aturan di menara Yunjian pihak menara Yunjian tidak akan membalaskan dendam mereka untuk masalah ini melihat wajah jelek Leng Wufeng Leon menambahkan dengan nada suara malas selain itu memangnya apa hebatnya menara Yunjian itu semua prajurit ini adalah anggota resmi tim huya bahkan kalaupun menara Yunjian ingin membalaskan dendam apakah mereka akan berani melakukannya kepada tim huya apa Leng Wufeng memuntahkan seteguk besar darah lagi tim huya tim huya yang merupakan tim paling elit di wilayah militer subarat semua yang ada disini hanya bertarung sebisanya bagaimana Leon bisa secara khusus mendapatkan tim tempur khusus paling elit dari daerah militer sisu seharusnya Leon tidak boleh bertindak begitu tidak tahu malu seperti ini bukan Leng Wufeng terjatuh dengan putus asa dan dia benar-benar kehilangan nyawanya namun matanya tetap tidak menutup bahkan sampai dia mati seolah-olah dia benar-benar tidak rela untuk mati bab 362 setelah kematian Leng Wufeng Zhang Yufeng pun berlari dan dengan sangat hormat melakukan penghormatan standar militer terhadap Leon lalu berkata lapor instruktur semua target sudah terbunuh dan tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup dalam latihan tempur kali ini mereka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Leon dengan sempurna yang lebih hebat lagi adalah dia menyadari peningkatan kekuatan tim huya ini sebagai tim tempur khusus paling elit di wilayah militer su barat mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya berkali-kali mereka hanya mengirim tim kecil untuk melakukan beberapa tugas rahasia dan dalam misi rahasia itu mereka sering menghadapi lawan seperti Leng Wufeng namun selama berkali-kali itu bahkan meskipun tim huya berhasil menyelesaikan tugas mereka namun mereka juga mengalami sedikit kerusakan ini membuat mereka merasa bahwa di hadapan master sejati kekuatan mereka masih sedikit lebih buruk tetapi hari ini di hadapan tujuh master dengan kekuatan internal yang hebat mereka bisa dengan mudah membunuh para master ini menunjukkan bahwa dalam waktu setengah bulan terakhir efektivitas tempur semua orang telah sangat meningkat kalau menurut kekuatan mereka sebelumnya bahkan meskipun mereka akhirnya bisa membunuh ketujuh orang ini mereka pasti harus membayar harga tertentu tadinya mereka juga merasa kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan para master dengan mudah pada hari ini hal-hal yang diajarkan oleh Leon ternyata memang sangat berguna Leon mengangguk puas kerja bagus semuanya sekarang bersiaplah untuk kembali ke markas mampu memimpin pejuang paling elit di daerah militer Shisu untuk menggertak para master hebat ini sejujurnya perasaan superior ini membuat Zhang Yifeng merasa sangat bersemangat Zhang Yifeng menyahut dengan gembira siap komandan hanya saja selain bersemangat Zhang Yifeng juga telah melihat ke arah tiga orang yang datang bersama dengan Leon dan jejak kecemburuan samar-samar melintas di matanya melalui pertempuran barusan dia telah menemukan bahwa apakah itu Abu atau Gordon kultifasi mereka tidak sebaik dia tetapi efektivitas tempur yang mereka tunjukkan tidak lebih lemah dari dirinya bahkan para elit dari tim Huya ini jauh lebih rendah dari keduanya dalam hal metode bertarung dan pengalaman tempur dibandingkan dengan para elit ini Abu dan Gordon terlihat lebih seperti tentara kedua orang itu membunuh orang dengan cepat dan rapi dimana instruktur Wood menemukan master seperti itu sementara untuk Lu Jiujian walaupun pengalaman bertarungnya rata-rata tetapi teknik pedangnya terlalu tinggi bahkan kalaupun kultifasinya dan Lu Jiujian sebanding tetapi kalau mereka berdua benar-benar bertarung satu lawan satu Zhang Yifeng merasa kalau dia bahkan tidak memiliki setengah peluang pun untuk menang ketiga orang yang bersama-sama dengan Leon itu adalah bakat langka kalau mereka bisa diserap ke dalam tim Huya kekuatan seluruh tim Huya pasti akan bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi tetapi ketika Zhang Yifeng melihat kalau Leon tidak bermaksud melakukan hal ini sama sekali dia hanya bisa menghela nafas dalam diam sambil memberi isyarat kepada orang-orang untuk membereskan kekacauan mereka pun berbaris dan bersiap untuk mundur seluruh anggota tim Huya sangat bersemangat terutama mereka yang telah bertarung dengan tujuh master tadi diam-diam mereka merasa bangga karena meskipun kultivasi mereka memang tidak sebaik para master dengan kekuatan internal yang besar itu tetapi ketika mereka digabungkan dan bertarung para master hebat itu tidak ada apa-apanya namun ketika semua anggota tim Huya berpikir bahwa ketujuh master hebat seperti itu bisa dengan mudah dibunuh oleh mereka dan juga ada begitu banyak orang yang dikalahkan di tangan Leon sendirian pada hari ini kekaguman semua orang pada Leon di dalam hati mereka naik ke tingkat tertentu pada saat ini sepertinya kalau Leon menyuruh mereka untuk mati semua orang tidak akan mengajukan keberatan sama sekali namun yang paling terkejut saat ini adalah Yuan Wenhao meskipun dia tahu bahwa ini pasti akan menjadi pertempuran sepihak tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau pertempuran akan berakhir begitu cepat pihak musuh memiliki lebih dari 30 orang di dalam pabrik kalau ditambah dengan beberapa orang yang berjaga-jaga di luar jumlah keseluruhan personel dari pihak musuh tidak kurang dari 50 orang tetapi ketika mereka menghadapi tim Huya pertempuran benar-benar berakhir hanya dalam waktu beberapa menit tim Huya benar-benar layak menjadi tim tempur khusus paling elit di wilayah militer Su Barat dan Tuan Mudawud ternyata merupakan instruktur dari tim itu dia merasa cukup beruntung bisa memiliki pendukung seperti Leon di masa depan di seluruh ibu kota Su siapa lagi yang harus dia takuti setelah meninggalkan beberapa personel untuk menangani sisa-sisa pertempuran personel yang lainnya berjalan keluar dari pabrik satu demi satu Li Dahui yang telah menerima berita sebelumnya telah memimpin orang-orang untuk mengemudi ketika dia melihat bahwa Leon telah membuat langkah besar dan sebenarnya itu hanya untuk menyelamatkan seorang wanita hati Li Dahui benar-benar dipenuhi dengan kecemburuan mungkinkah wanita itu adalah kekasih Leon kalau benar begitu bukankah seharusnya dia bertindak lebih proaktif ketika Li Dahui masih memikirkan Leon sudah menarik Liu Anze dan berkata kepada Li Dahui ayo kita pergi mengantar kakaan pulang dulu hati Li Dahui tertegun lagi kakaan mungkinkah wanita ini adalah saudara perempuan instruktur Wood setelah melihat Liu Anze dalam-dalam Li Dahui tidak mengatakan apa-apa dia hanya masuk ke mobil dan melayani sebagai pengemudi Leon dan Liu Anze yang lainnya pergi dengan menggunakan mobil yang berbeda Yuan Wenhao terus saja berada di dekat Gordon dan yang lainnya sebelum berpisah Lu Jiujian melirik Leon sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada akhirnya Leon tidak tahan lagi dan berbicara jangan khawatir kecuali malam ini kau bisa menantangku kapan saja peristiwa hari ini tidak berarti apa-apa bagi mereka tetapi bagi Liu Anze tidak diragukan lagi peristiwa hari ini akan menimbulkan dampak mental yang sangat besar Leon hanya ingin menemani Liu Anze kembali ke rumah dan beristirahat dengan baik setelah menerima penugasan Leon Lu Jiujian pun mengangguk dan dia mengikuti Yuan Wen Hao lalu pergi dengan percaya diri semua orang di tim Huya yang mendengar ini memandang Liu Jiujian dengan kagum apakah anak ini benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu bulat sehingga dia masih memiliki keberanian untuk menantang instruktur Wood tidakkah dia tahu bahwa seluruh tim Huya bisa dikalahkan instruktur Wood hanya dengan satu tangan ternyata pertempuran di Teluk Fei Long barusan tidak menyebabkan kekacauan banyak orang yang bahkan tidak tahu bahwa telah terjadi kasus kekerasan di sini tapi kalaupun mereka mengetahuinya ketika bos militer mengeluarkan pemberitahuan tentang pelatihan tempur sebenarnya yang mereka ikuti semua orang yang penasaran itu pasti akan tutup mulut Leon secara alami mengabaikan hal-hal ini karena dia percaya kalau Zhang Yifeng dan Li Dahui pasti akan menanganinya dengan benar dia hanya bertugas mengantar Liu Anze kembali ke kediamannya sepanjang perjalanan pulang Liu Anze tetap diam Leon tahu bahwa kejadian hari ini pasti sangat mengejutkan Liu Anze jadi ketika mereka sudah tiba di rumah Leon membuka mulutnya dan mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan dari dalam hatinya kakaan maaf karena sudah merepotkanmu Liu Anze tidak menjawab dia hanya perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan menatap Leon Leon sedikit tertegun dia tidak memahami suasana hati Liu Anze tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu Liu Anze tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Leon dan langsung mengecup Leon Leon langsung tercengang ada apa ini Leon baru saja hendak mengatakan sesuatu namun Liu Anze malah semakin erat memeluk Leon menghadapi situasi seperti itu suhu tubuh Leon melonjak dengan cepat dan bahkan nafasnya juga menjadi jauh lebih cepat Leon tiba-tiba menjadi panik apa yang akan dilakukan Liu Anze kepadanya saat ini Bab 363 Liu Anze telah benar-benar lepas kendali hari-hari belakangan ini bisa dibilang dia telah merasakan semua jenis kekecewaan mulai dari masalah dengan pelanggan gym tuntutan dari keluarga pengkhianatan teman sampai penghinaan dari mantan pacar bisa dikatakan pada bulan ini hampir semua kesengsaraan telah dialaminya dan setiap kali dia mengalami masalah Leon lah yang berada di sisinya dan membantunya menyelesaikan semua masalahnya dan Leon tidak pernah meminta apapun padanya sebagai imbalannya pengalaman itu membuatnya memahami tidak peduli seberapa gelap dan kejamnya dunia ini selalu ada beberapa orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan yang bersedia membantunya dan Leon adalah orang seperti itu setiap kali Leon ada di sampingnya Liu Anze merasa sangat lega dia bahkan bertanya-tanya seberapa baik jadinya kehidupannya kalau dia bisa berada di sisi Leon selama sisa hidupnya namun Liu Anze mengerti bahwa dari awal Leon hanya menganggapnya sebagai teman biasa dan meskipun keduanya tinggal di bawah satu atap Leon tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Liu Anze Liu Anze tidak tahu apakah itu karena pesonanya yang memang kurang atau karena Leon sudah memiliki gadis lain di hatinya Liu Anze juga tidak ingin merusak persahabatan ini jadi dia hanya berusaha diam-diam menekan cintanya dan semakin menekan cintanya yang semakin besar pada Leon ya Liu Anze ternyata jatuh cinta pada Leon entah apakah dia mengakuinya atau tidak dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tanpa sadar telah jatuh cinta dengan pria yang beberapa tahun lebih muda darinya ini dan karena sikap baik Leon kepadanya dia pun harus menekan cintanya itu tapi dia tidak pernah menyangka bahwa semakin dia menekan cintanya perasaannya justru semakin mendalam hari ini ketika dia diculik oleh orang-orang Leng Wu Feng dia pikir dia akan menghadapi pemandangan tergelap dalam hidupnya dia bahkan berpikir kalau para penjahat itu ingin melakukan sesuatu padanya dia lebih baik mati daripada membiarkan orang-orang itu menyentuhnya pada saat itu dia sama sekali tidak merasa takut mati satu-satunya penyesalan yang ada di hatinya adalah dia tidak memberitahu Leon tentang perasaannya pada saat yang paling putus asa itu sosok Leon muncul seperti dewa yang menginjak awan keberuntungan berwarna-warni dan turun dari langit untuk menyelamatkannya saat itu dia merasa sangat gembira dia hanya punya satu pikiran kalau dia benar-benar bisa hidup dia tidak akan lagi berusaha menekan perasaan di hatinya agar dia tidak menyesal di kemudian hari dia ingin memberitahu Leon dengan tindakan praktis kalau dia mencintai Leon bahkan sangat mencintainya tidak masalah baginya seandainya Leon ternyata tidak mencintainya ada batasan usia dalam kehidupan ini Liu Anse tidak ingin menunggu sampai saat kematian tiba untuk meninggalkan penyesalan terbesar ini pada saat ini Liu Anse bahkan tidak memberi Leon kesempatan untuk berbicara sama sekali Leon hanya bisa terkejut menghadapi tindakan Liu Anse yang tidak masuk di akal itu akhirnya Leon pun ikut terjerumus karena rumah ini memang hanya ditempati oleh mereka berdua dan tidak ada orang lain di sini akhirnya keduanya menjadi lepas kendali keesokan paginya Leon bangun lebih dulu dan dia melihat wajah Liu Anse yang tertidur dengan damai di sampingnya memikirkan kegilaan mereka berdua tadi malam Leon merasa sedikit kebingungan bagaimana mungkin Liu Anse bisa tiba-tiba berubah menjadi seperti itu saat Leon sedang merenungkan apakah dia akan bangun dan pergi lebih dulu bulu mata Liu Anse yang panjang bergetar dan Liu Anse membuka matanya dengan perlahan itu adalah sepasang mata yang cerah dan pada saat ini mata itu menetap Leon dengan sangat tenang ini membuat Leon merasa sedikit malu dan dia mencoba mengatakan sesuatu untuk mengalihkan rasa malunya kakaan aku aku tetapi Liu Anse tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menutup mulut Leon dengan jarinya Leon menelan kata-kata yang hampir keluar dari bibirnya Liu Anse tersenyum dan berkata jangan katakan apa-apa aku mengerti kemudian Liu Anse bangkit dari tempat tidur dengan senyuman di wajahnya dan berkata berbaringlah di tempat tidur sebentar lagi aku akan membuatkan musarapan setelah Liu Anse keluar dari kamar dengan mengenakan baju tidur Leon pun menjadi sedikit sadar hanya saja pikirannya menjadi semakin bingung apa yang terjadi setengah jam kemudian Liu Anse sudah membuat sarapan dan Leon juga sudah mengenakan pakaiannya dan duduk di seberang Liu Anse melihat Liu Anse yang sudah berusaha membuatkannya makanan Leon ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi Liu Anse sudah lebih dulu berkata ngomong hari ini aku akan pindah ke rumah orangtuaku jadi mulai sekarang kau akan tinggal disini sendirian jaga dirimu baik-baik Leon tidak pernah berpikir bahwa setelah mereka berdua menghabiskan malam bersama Liu Anse akan mengucapkan kalimat seperti itu saat ini dia hanya bisa tertegun tanpa ekspresi ketika dia menyewa apartemen ini pada hari itu dia sudah berkata kepada Liu Anse bahwa dia hanya perlu tinggal disini selama sebulan dan sekarang waktu sebulan sudah habis tapi Liu Anse justru ingin pindah ke rumah orangtuanya Leon pun berkata kakaan sebenarnya kau selalu bisa tinggal disini namun Liu Anse tersenyum dan menggelengkan kepalanya orangtuaku sudah tua aku ingin menghabiskan lebih banyak waktuku bersama dengan mereka Leon mengangkat alisnya dan ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi Liu Anse tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali dan melanjutkan tidak apa-apa bagaimanapun aku masih tinggal disuduh jadi kita masih bisa sering bertemu kalau ada waktu luang aku akan datang menemuimu Liu Anse tersenyum sedikit senyumnya terlihat begitu alami tetapi tangannya terkepal erat dia takut Leon akan membuka mulutnya untuk menahannya karena begitu Leon membuka mulutnya untuk menahannya dia takut dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk meninggalkan Leon lagi bab 364 kalau kalau bisa Liu Anse ingin berada di sisi Leon selama sisa hidupnya tetapi dia juga mengerti kalau Leon tidak mencintainya tidak peduli berapa kali Leon membantu dirinya sendiri tidak peduli seberapa baik Leon pada dirinya sendiri dia tahu bahwa itu hanya bentuk perhatian dari seorang teman untuk temannya kalau bukan karena kejadian tadi malam dia masih bisa tinggal disini dengan santai dan terus menemani Leon seperti seorang teman tetapi bagaimanapun juga saat ini ada situasi canggung diantara mereka sejak kejadian semalam dia tidak ingin membawa tekanan mental kepada Leon karena keegoisannya dia juga tidak ingin menempatkan Leon dalam keadaan yang sulit karena inisiatifnya sendiri tentu saja sebenarnya dia lebih khawatir kalau dia terus tinggal disini cintanya pada Leon akan menjadi semakin dalam dan kalau suatu hari nanti dia tidak bisa mengendalikan cintanya dia tidak tahu pilihan seperti apa yang akan dia buat dia takut pada saat itu dia akan kehilangan Leon dan dia bahkan tidak akan bisa tinggal di sisi Leon seperti teman biasa adapun mengenai kegilaan tadi malam itu adalah kenangan terindah dalam hidupnya dan dia sudah sangat puas memiliki kenangan seperti itu melihat Lio Anse Lio Anse tidak pernah menyebutkan kejadian tadi malam dan terlihat sangat tenang Leon samar-samar merasa bahwa kepergian Lio Anse ini seharusnya bukan hanya karena ingin menemani orang tuanya namun karena ini adalah keputusan Lio Anse maka Leon pun tidak ingin mempermasalahkannya peristiwa penculikan terhadap Lio Anse juga menyadarkan Leon bahwa kalau Lio Anse tinggal bersamanya sepanjang waktu Lio Anse akan berada dalam bahaya yang tidak perlu beruntung sekali orang-orangnya bisa dengan mudah menyelamatkan Lio Anse tetapi bagaimana dengan waktu mendatang siapa yang bisa menjamin kalau lawan-lawannya yang tersembunyi dalam bayang-bayang tidak akan menyerangnya lagi dengan menggunakan Lio Anse pada akhirnya Lio Leon hanya bisa setuju dengan keputusan Lio Anse ini dan berkata baiklah tapi aku juga akan selalu menjaga kamar tidurmu untukmu kalau kau ingin datang kau bisa datang kapan saja Lio Anse tersenyum oke sekarang makanlah dulu setelah makan kau harus pergi ke kampus setelah sarapan keduanya pun keluar dari rumah bersama-sama dan setelah itu berpisah Leon pergi ke arah kampus sementara Lio Anse berjalan menuju ke arah lain pada saat ini di rumah keluarga Wang di ibu kota Sudu Wang Sensing kepala keluarga Wang sedang duduk di ruang kerjanya dia sudah duduk di situ sejak semalam dia sedang menunggu berita yang mengabarkan kalau Leon sudah meninggal apa yang terjadi di ruangan Imperial Hall beberapa hari yang lalu membuatnya menyadari bahwa keberadaan remaja ini jelas merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi putranya selama Leon masih ada dia takut putranya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi kepala keluarga ini merupakan hal yang menurutnya sulit untuk diterima namun putranya sudah meyakinkannya kalau Leon pasti akan mati setelah menunggu selama satu malam tetapi tetap tidak ada berita yang datang Wang Zenzing mulai merasa cemas tiba-tiba pintu ruang kerjanya didorong terbuka dengan keras alis Wang Zenzing melonjat dia baru saja akan membuka mulutnya untuk memarahi tetapi kemudian dia melihat putranya bergegas masuk Wang Zenzing mendengus dingin dan berkata kepada putranya itu kenapa kau masuk dengan begitu terburu-buru Wang Qian Kun tampak frustrasi dan berkata ayah semuanya sudah berakhir kita sudah selesai Wang Zenzing mengangkat alisnya sudah berakhir apakah mereka gagal mata Wang Qian Kun penuh dengan ketakutan ketika dia berkata sepertinya begitu kemarin Leng Wu Feng menjelaskan kepadanya kalau Leon pasti akan mati tetapi dia tidak pernah menerima telepon dari Leng Wu Feng selama satu malam dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghubungi Leng Wu Feng namun yang menjawab telepon Leng Wu Feng adalah seorang wanita Wang Qian Kun langsung ketakutan bagaimana mungkin telepon Leng Wu Feng bisa berada di tangan seorang wanita dia pun segera menutup telepon dan bergegas ke ruang kerja ayahnya Wang Zenzing mendengus dingin bagaimana bisa gagal bukankah kau mengatakan kalau mereka sudah mempersiapkan segalanya dengan baik Wang Qian Kun ingin menjelaskan tetapi sebelum dia bisa berbicara seorang tetua keluarga Wang datang ke ruang kerja dengan cepat Wang Qian Kun menelan kembali kata-katanya tetua itu melirik Wang Qian Kun yang memiliki wajah jelek dan berbicara kepada Wang Zenzing tuan tua memintaku untuk datang dan memberitahumu bahwa dia sedang menunggu di aula Jui dia juga memintamu untuk membawa tuan muda tertua ikut bersamamu Wang Zenzing tercengang sesaat dan kemudian dengan cepat dia tersadar apakah telah terjadi sesuatu tetua itu mengangguk ya tapi aku tidak tahu apa masalah spesifiknya kau akan mengetahuinya kalau sudah tiba di sana Wang Zenzing mengerutkan keningnya tetapi wajah Wang Qian Kun sudah berubah menjadi lebih jelek kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat Wang Zenzing mengangguk baiklah kalau begitu kami akan segera datang tetua itu kemudian berkata silakan lewat sini di masa lalu setelah menyampaikan pesan tetua ini akan mundur lebih dulu tetapi kali ini dia diperintahkan oleh tuan tua untuk membawa Wang Zenzing dan putranya bersamanya jadi dia pun membuat gerakan yang mempersilahkan kedua ayah dan anak itu berjalan mengikutinya Wang Zenzing mengerutkan keningnya dengan sangat tidak senang dan pada saat yang sama dia juga menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi tetapi pada saat ini dia kesulitan untuk mengatakan apapun akhirnya dia hanya melirik Wang Kian Kun dan melangkah keluar Wang Kian Kun tidak berani mengatakan apa-apa lagi dia mengikuti di belakang dan berjalan keluar dengan gelisah ketika ayah dan anak itu tiba di aula Jui mereka melihat tuan tua keluarga Wang yaitu ayah Wang Zenzing yang bernama Wang De Hai sedang duduk di singgah sana utama dan hampir semua anggota penting dari generasi tua keluarga Wang ada di sini selain itu di tangan kiri Wang De Hai ada juga orang yang seharusnya tidak pernah muncul di sini orang itu adalah Ouyang Suo kelopak mata Wang Zenzing melonjak liar bagaimana bisa Ouyang Suo ada di sini mungkinkah dia secara pribadi maju untuk menciptakan momentum bagi Wang Kian Yu begitu dia memikirkan kemungkinan ini hati Wang Zenzing sedikit merasa tidak senang bahkan meskipun Ouyang Suo adalah orang nomor satu di daerah militer Su Barat tetapi untuk masalah pewaris keluarga Wang bagaimanapun juga itu adalah urusan garis keturunan keluarga dari keluarga Wang bukankah terlalu berlebihan kalau orang luar boleh datang untuk ikut campur dalam masalah ini namun sebelum Wang Zenzing sempat mengutarakan ketidaksukaannya Wang Dehai yang duduk di kursi singgah sana utama sudah melihat kedatangan Wang Kian Kun dan dia langsung mendengus dingin dasar bodoh berani-beraninya kau melemparkan serangan mematikan terhadap petugas saat ini bagaimana bisa keluarga Wang kita menghasilkan binatang jahat sepertimu wajah Wang Kian Kun dan Wang Zenzing berubah pada saat bersamaan siapa yang berani-beraninya merancang pembunuhan untuk menyerang petugas saat ini bahkan kalaupun dia meminjamkan Wang Kian Kun 100 nyali dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu Wang Kian Kun tidak peduli kalau ada orang luar yang hadir dia langsung membungkuk kepada Wang Dehai dan berkata kakek aku telah difitnah Wang Kian Kun tidak tahu kenapa kakeknya mengatakan hal seperti itu tetapi dia berpikir kalau hal ini pasti ada kaitannya dengan Oyang Suo namun karena dia benar-benar tidak melakukannya maka secara alami dia berani meraung dengan percaya diri Oyang Suo yang duduk di sebelah Wang Dehai mencibir di fitnah katamu sementara itu Li Dahui yang datang bersamanya telah mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah nomor kontak lalu dengan segera semua orang mendengar ponsel Wang Kian Kun berdering Li Dahui memandang Wang Kian Kun dengan ekspresi mengejek dan kemudian berkata Tuan Mudawang ponsel ini ditemukan oleh pembunuh yang menyerang instruktur kami dan kebetulan ada nomor teleponmu di dalamnya selain itu ada juga beberapa rekaman panggilanmu dengannya apakah kau ingin mendengarkannya Wang Kian Kun langsung tercengang bab 365 Wang Kian Kun menjadi sedikit panik ketika dia melihat ponsel di tangan Li Dahui dan kemudian mendengar nada dering dari ponselnya pada dasarnya dia merasa yakin kalau ponsel yang ada di tangan Li Dahui itu pasti merupakan ponsel Leng Wu Feng dan Leng Wu Feng adalah wanita yang menerima teleponnya sebelumnya tapi dia sedikit bingung bukankah orang yang harus dihadapi Leng Wu Feng adalah Leon bagaimana bisa wanita ini mengatakan kalau Leng Wu Feng menyerang instruktur mereka melihat Oiyang Suo duduk di depan dan kemudian memikirkan hubungan antara Leon dan Oiyang Suo mata Wang Kian Kun berkontraksi untuk sementara waktu dan gelombang mengerikan langsung menerjang hatinya ini tidak mungkin bukan bagaimana ini bisa terjadi bagaimana seorang remaja seperti Leon bisa menjadi instruktur mereka Li Dahui mengabaikan keterkejutan Wang Kian Kun dan langsung mematikan panggilan teleponnya setelah itu dia langsung mengangkat ponselnya untuk memperdengarkan rekaman panggilan antara Leng Wu Feng dan Wang Kian Kun wajah Wang Kian Kun langsung berubah dia tidak pernah berpikir kalau Leng Wu Feng benar-benar merekam pembicaraan mereka untuk apa pria itu melakukan perbuatan seperti itu apakah Leng Wu Feng melakukannya agar rekaman itu bisa menjadi senjata untuk menyerangnya di kemudian hari atau jangan-jangan Leng Wu Feng memiliki rencana lain namun terlepas dari apapun tujuan Leng Wu Feng saat ini rekaman itu sudah jatuh ke tangan militer ini benar-benar bisa mengancam jiwa Wang Kian Kun wajah Wang Zensing juga berubah dia tidak pernah menyangka kalau putranya akan jatuh ke situasi seperti ini ini adalah sebuah jebakan yang berbahaya wajah Wang Dehai berubah menjadi hijau karena marah dan dia berseru kepada Wang Kian Kun binatang jahat pembelaan apalagi yang akan kau katakan sekarang sebagai tuan muda tertua dari keluarga Wang Wang Kian Kun benar-benar berencana untuk membunuh pejabat negara kalau masalah ini diselediki seluruh keluarga Wang pasti akan terlibat tentu saja berita ini membuat Wang Dehai sangat murka Wang Kian Kun ingin menjelaskan tetapi untuk sesaat dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya ini adalah bukti yang luar biasa dan tidak terbantahkan dalam keadaan seperti ini sebaliknya Wang Zensing tetap bersikap tenang dan bertanya kepada Li Dahui nona aku ingin tahu dimana pemilik ponsel ini sekarang tentu saja Wang Zensing tahu apa yang ada di pikiran Wang Kian Kun saat ini dia juga secara alami memikirkannya dan bertanya-tanya kenapa Leng Wu Feng yang katanya telah mempersiapkan semua ini sejak lama namun pada akhirnya justru tidak jadi membunuh dan bahkan ponsel malah jatuh ke tangan militer apakah ini adalah konspirasi yang diatur oleh Leng Wu Feng kalau Leng Wu Feng sengaja menjebak Wang Kian Kun maka masalah ini mungkin masih memiliki titik balik namun saat ini Li Dahui mendengus dingin dia sudah mati Wang Zensing mengangkat alisnya karena terkejut dan pikirannya mulai berputar dengan cepat mati? Li Dahui mendengus dingin dengan adanya Ouyang Suwo di sini dia sama sekali tidak khawatir kalau keluarga Wang akan berani menyangkal perkataannya jadi dia pun berkata ya Leng Wu Feng tahu kalau dia bukan lawan instruktur kami jadi untuk membunuh instruktur kami dia pun menculik teman instruktur agar bisa memaksa instruktur datang ke tempatnya pada akhirnya semua tim Huya kami menembak dan membunuh mereka semua dan ponsel ini pun diambil darinya sebenarnya mereka tidak pernah merencanakan untuk datang ke sini Leng Wu Feng dan kelompoknya sudah menjadi objek perdebatan tim Huya dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membiarkan ada seorang pun dari kelompok Leng Wu Feng yang tetap hidup setelah membunuh semua orang barulah mereka menemukan ponsel Leng Wu Feng Li Dahui melaporkan penemuan ini ke Ouyang Suwo untuk pertama kalinya awalnya dia berpikir kalau Ouyang Suwo tidak akan melepaskan masalah ini lagi tidak akan melanjutkan masalah ini lagi tetapi siapa yang menduga kalau justru secara pribadi Ouyang Suwo langsung membawa kasus ini ke keluarga Wang untuk mencari keadilan bagi Leon ini juga membuat Li Dahui awalnya merasa terkejut di dalam hatinya bagaimanapun Wang Tian Kun adalah putra dari kepala keluarga Wang dan kemungkinan besar dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Wang di masa depan dengan fakta seperti itu kalau Ouyang Suwo melepaskan keluarga Wang begitu saja maka dia benar-benar akan bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak dari keluarga Wang tetapi siapa sangka kalau ternyata Ouyang Suwo sama sekali tidak peduli akan hal itu dia hanya ingin mendapatkan keadilan untuk Leon sejujurnya Li Dahui juga tidak bodoh hanya ada satu kemungkinan kenapa Ouyang Suwo bisa membuat keputusan seperti itu dan itu adalah karena Ouyang Suwo benar-benar mengerti bahwa berteman dengan Leon jauh lebih besar manfaatnya daripada menjadi sekutu keluarga Wang spekulasi seperti itu membuat Li Dahui semakin ketakutan dengan identitas Leon kekuatan ilahi macam apa yang dimiliki oleh instruktur yang kuat ini sampai bisa membuat orang nomor satu di daerah militer Su Barat begitu peduli padanya mata Wang Zensing berkontraksi untuk sementara waktu tim huya wanita ini ternyata adalah anggota dari tim huya dan Leon yang selama ini dianggapnya hanya seorang bocah biasa ternyata ternyata adalah instruktur tim huya begitu dia memikirkan hubungan ini dia tidak bisa berkata-kata dan hanya menatap putranya dengan penuh kebencian sebelumnya putranya ini dengan begitu percaya diri bersumpah pada dirinya kalau situasi Leon telah dipastikan namun sebagai hasilnya bahkan informasi sepenting ini bisa tidak diketahui oleh putranya sudah jelas ini merupakan kesalahan yang sangat fatal orang yang mereka targetkan ternyata adalah instruktur tim huya untuk jabatan itu seseorang setidaknya harus memiliki pangkat kolonel atau bahkan mayor jeneral wajah wankian kun tiba-tiba kosong dia akhirnya mengerti kenapa setelah Leng Wufeng sepenuhnya bersiap pada akhirnya tidak ada berita yang sampai kepadanya bagaimana bisa master dari menara Yunjian seperti Leng Wufeng menghadapi tim tempur khusus paling elit dari daerah militer subarat hanya saja sejak kapan Leon menjadi instruktur tim huya wankian kun benar-benar merasa putus asa dalam keputus asaannya wankian kun bahkan tidak bisa membela dirinya lagi kali ini dia benar-benar sudah hancur pada saat ini dia tidak lagi berani berharap kalau dia bisa terus menjadi pewaris keluarga Wang sementara mengenai apakah dia akan bisa menyelamatkan hidupnya itu adalah satu hal yang berbeda bahkan Wang Sensing yang selalu menjaga ketenangannya tidak tahu harus berkata apa pada saat ini dia hanya melirik putranya dengan penuh kebencian Oyang Suo berbicara pada saat ini penatua Wang bagaimanapun juga masalah ini menyangkut orang-orang di departemen militer kami jadi kami harus membawa mereka sudut mulut Wang Dehai berkedut sebenarnya dia sangat menyayangi Wang Kian Kun bagaimanapun juga Wang Kian Kun adalah cucu tertuanya tetapi sekarang Wang Kian Kun telah melakukan kesalahan seperti itu dan keluarga Wang sama sekali tidak akan bisa melindunginya dia bahkan merasa khawatir kalau Oyang Suo akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan keluarga Wang pada saat itu dia bukan hanya akan kehilangan satu cucu tertuanya tetapi seluruh keluarga Wang juga akan terlibat Setelah Hening beberapa saat Wang Dehai pun berbicara General Oyang salah satu anggota keluarga Wang memiliki jiwa pemberontak seperti itu Sejujurnya hal itu benar-benar merupakan suatu kemalangan bagi keluarga Wang Tapi General Oyang tidak perlu merasa khawatir tentang apapun Akan kupastikan kalau keluarga Wang tidak akan memihak dalam menegakkan hukum Begitu kata-kata ini keluar hati Wang Tian pun bergetar Dia tahu kalau dia benar-benar sudah selesai Kakeknya sudah menyerah pada dirinya sendiri dan tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk menjadi pembela baginya Menghadapi Wang Dehai yang memiliki wajah pucat Wang Tian kun bahkan tidak berani membuka mulutnya sama sekali dia hanya menatap ayahnya dengan putus asa hanya saja Wang Sensing juga dalam keadaan kebingungan saat ini dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan putranya Oyang Suwo berkata sambil tersenyum Aku sangat mengagumi ketegasan penatua Wang dalam menyatakan kebenaran Penatua Wang tidak perlu khawatir masalah ini dilakukan olehnya sendiri jadi kami tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah kami juga akan menanganinya tanpa memihak sejujurnya Oyang Suwo benar-benar tidak takut menyinggung keluarga Wang hanya saja kali ini dia datang bukan untuk menyinggung keluarga Wang tetapi untuk sepenuhnya membersihkan rintangan bagi Wang Tianyu lagi pula Leon juga sudah mengisyaratkan kepada dirinya agar dia bisa menjaga Wang Tianyu lebih lagi tadinya setelah kejadian kemarin selama keluarga Wang tidak bodoh mereka juga pasti tahu pilihan apa yang harus mereka ambil untuk mengisi posisi pewaris tetapi dengan adanya kejadian seperti ini dengan sangat menyesal mereka harus memotong harapan Wang Kian Kun Oh Yang Suwo percaya kalau keluarga Wang pasti akan membuat keputusan yang bijaksana cerita ini fakta atau fiksi silahkan putuskan sendiri Terima Terima